selamat menikmati 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 teman-teman semua bahwasannya pada pertemuan yang pertama kita telah mengkaji sedikit secara ringkas urgensi dari mempelajari ilmu nahwu dan juga fungsi serta manfaat dari mempelajari ilmu nahwu karena tanpa ilmu nahwu al-quran dan as-sunnah tidaklah mungkin bisa dipahami dengan baik maka jikalau ingin memahami al-quran dan as-sunnah dengan baik maka pelajarilah ilmu yang menunjang untuk memahami kedua hal tersebut ilmu ilmu bahasa Arab khususnya ilmu nahwu dan nahwu sendiri secara bahasa dia memiliki bermacam-macam makna secara bahasa sebelum kita melihat definisi yang dibawakan oleh al-imam al-jurjani dalam kitabnya al-ta'rifat secara bahasa ada beberapa makna untuk kata nahwu itu sendiri yang pertama bisa bermakna jihah yang pertama bisa bermakna apa bermakna jihah na'am ya yaitu arah kemudian yang kedua kata nahwu itu sendiri bisa bermakna apa al-mislu al-mislu yang kita bisa maknai dia layaknya tashbih menyerupai berarti terjemahnya dalam bahasa Indonesia adalah seperti na'am ya dan semua makna itu ada di dalam satu diksi yaitu nahwu dan nabi kita nabi Muhammad s.a.w. ya menggunakan diksi itu dengan berbagai makna yang berbeda contohnya saja ya di dalam hadis sahib khari nomor hadis 4492 ini tentang arah kiblat yang ke bayitul maqdis beliau berkata bahwasannya apa kami ini pernah solat bersama nabi nahwa disitu menggunakan kata nahwa bayitul maqdis maksudnya bagaimana ke arah bayitul maqdis ya terusan hadisnya s.t.a. 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 kemudian yang kedua menggunakan diksi nahwa lagi s.t.a. kemudian nabi mengubahnya nahwal kiblah ke arah kiblah ya kiblah taip kemudian makna yang kedua makna yang kedua yakni al-miflu yang terjemahnya itu seperti nabi Muhammad s.t.a. s.t.a. pun menggunakan diksi itu ketika membicarakan tentang apa hadis wudhu ya nah hadis wudhu dalam kitab sahib Bukhari juga hadisnya ya nah dimana Rasulullah s.t.a. bersabda man tawaddoa nahwa wudhu hadha kata nabi ya kata nabi man tawaddoa nahwa wudhu wudhu hadha siapapun yang berwudhu seperti nahwa wudhu itu bukan ke arah wudhu tetapi apa artinya disitu seperti wudhu seakan misla ada mislanya nahm ya hadha thumma salah rak'ataini la yuhaddithu fihima nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambih gitu ya dan kata kata nahwa sendiri dia bisa bermakna al-qasdu juga yakni maksud ya atau menuju begitu kemudian ada lagi yang lain banyak sekali ya ada al-miqdar ukuran dengan kita mengatakan ya saya memiliki sejumlah ya apa uang seribu nam ya bisa demikian ya itu yang maknanya apa al-miqdar kemudian bermakna apa lagi al-ba'addu al-ba'addu sebagian akal tunah itu bisa untuk mengisyaratkan kalau saya makan ikan itu hanya sebagiannya saja tidak sampai full nah secara istilah nahmu didefinisikan dalam kitab at-ta'rifat ya karyanya al-imam al-jurjani dan tentu yang dimaksud ya penulis kitab at-ta'rifat disitu nama aslinya siapa ada yang masih ingat kemarin yang mencatat ayo Ali bin Muhammad al-jurjani coba diulang pelan-pelan Ali bin Muhammad al-jurjani iya nah amin ya nama aslinya adalah Ali bin Muhammad al-jurjani seperti itu karena dicatat nama al-jurjani itu ada dua belas orang nah dan penulis at-ta'rifat itu yang tadi disebutkan Ali bin Muhammad al-jurjani ya apa yang dikatakan oleh al-jurjani dalam kitabnya at-ta'rifat ya diurutan 1906 ya dari banyak sekali kata-kata yang beliau definisikan nah tertera di nomor urut 1906 beliau mendefinisikan kata nahbu ya halamannya halaman 236 kitab at-ta'rifat cetakan DKI Darul Kutub Islam dimana beliau katakan apa yaitu suatu ilmu yang dengannya itu diketahui apa keadaan susunan dari bahasa Arab diantara keadaan susunan bahasa Arab itu ada yang namanya I'rob yakni keadaan akhir satu kata yang berpotensi bisa berubah walbina yaitu keadaan suatu kata maksudnya adalah keadaan akhir seperti I'rob juga keadaan akhir nah tapi disini bina keadaan akhir suatu kata yang tidak pernah mengalami sedikitpun perubahan waghairihima ternyata ya keadaan susunan bahasa Arab itu juga bisa banyak maksudnya waghairihima selain dari I'rob maupun bina dan dikatakan pula disitu oleh beliau wakila annahu ilmun yu'rafu bihi ahwalul kalim suatu ilmu yang dengannya keadaan kalim kalim kita pas banget nih kalim itu bentuk jama' dari al-kalimah yang akan kita bahas pagi hari ini keadaan apa kata tetapi bisa juga diterjemahkan keadaan kali kalimat kalimat layaknya kita bahasa Indonesia susunan kata sehingga membentuk kalimat sempurna dalam bahasa Arab jumlah ufidat nah keadaannya itu bisa diketahui dengan ilmun nah hu ini min haithu dari sisi apa al-i'lal ya begitu nah ya kemudian juga dengan ilmun nah kita bisa mengetahui sehatnya itu kalimat atau rusaknya itu kalimat seperti dikatakan oleh penulis at-ta'rifat disini apa wakila ilmun biusulin begitu ya nah yang dengannya itu bisa mengetahui siha al-galam begitu yaitu baik sehatnya suatu perkataan atau fasadnya dia ya sesuai susunankah sesuai kaidah atau demikian baik pagi hari ini kita masuk dalam pembahasan pertama kita yakni Al-Kalimah nah ini cukup lain pembahasan buku ini mirip-mirip mutamimah maka kalau dikatakan ini kitabnya untuk dasar ya gak terlalu dasar banget sih gitu tapi insyaallah kami akan mencoba dan berusaha menyederhanakan apa yang beliau sampaikan disini ya intinya nikmati prosesnya jangan sampai membuat diri kita tertekan dalam belajar ya disini kita baca Al-Kalimah didefinisikan secara bahasa dan juga secara istilah oleh penulis buku ini Sheikh Khalid Abdul Aziz Al-Kalimah berarti ini berarti ini berarti ini kalimah secara bahasa yang dimaksud dengannya disini yang dimaksud dengan kalimah disini secara bahasa dia bisa dia bisa dia bisa juga bermakna kalam dia juga bisa bermakna Al-Kalam dan kalam disini timbangannya kan dua menurut Lugowi ahli bahasa atau menurut Ahli Nahmu disini Ahli Nahmu berarti apa pakar bahasa Arab yang berfokus kepada keadaan susunan kalimat yang tinjauannya akhir kata yang mengalami perubahan begitu ya maka disini kalau kita gunakan timbangan Ulama Nahmu kalam itu berputar pada empat hal barulah sesuatu bisa dikatakan itu sebagai kalam nah yang pertama hal yang pertama suatu kalam harus memenuhi apa aspek lafal ya al al-lafzu naam ya al-lafzu lafal dan yang kedua aspek apa setelah lafal al-muroqab ya aspek tarkib berarti ya aspeknya apa at-tarkib susunan aspek yang ketiga apa al-mufid ah begitu ya ifadah naam ya al al-ifadah harus dia memberi apa namanya makna makna memberikan suatu faidah ya ini informasi ya naam dan yang ketiga yang keempat yang terakhir ya harus memenuhi dalam aspek apa al-qasdu maksud dan tujuan ya serta apa naam bil-arabiya ya bil-arabi inilah keempat aspek sesuatu nantinya bisa dikatakan sebagai kalam al-lafzu ma makna lafzuhuna ma makna apa makna dari lafal disini as-saud ya ini apa as-saud yaitu suara jadi makna lafal itu adalah suara ya suara jadi harus disuarakan naam ya suara itu apa sesuatu yang keluar kan dari lisan naam ya minan notki berupa ucapan gitu taip kemudian at-tarqib matarok habamin kalimat jain apa yang tersusun dari apa dua dua kata nah kata disini nanti berbeda ta'rifannya ya maka nanti ketika kita bicara tersusun dari dua kata ini kata secara istilah teman-teman ya kata secara istilah merupakan apa satu himpunan ya dari sebagian huruf ijaiyah dan dia tunggal saja contohnya dalam bahasa Indonesia pintu pintu maka pintu itu dia adalah kata secara istilah ya secara istilah ini dalam bahasa dalam bahasa harap bahkan dalam ilmu nahmu begitu kalau kita nanti berbicara kata dalam atau kalimah itu sendiri dalam bahasa arab tapi secara bahasa lugotan nah ini yang kita bahas nanti dia bisa bermakna kalam juga yaitu apa kalimat sempur kalimat sempurna namun kalimat sempurna itu apa ya bisa juga bermakna kalam namun kalam itu lebih dari sekedar kalimat sempurna ya karena kalau kalimat sempurna kalau kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia itu gampang saja bisa ditulis ya kan yang ditulis itu walaupun tersusun dari subjek predikat objek dia dikatakan apa kalam menurut ulama bahasa tapi bukanlah kalam dia menurut ulama nahmu karena apa karena dia bukan lafaz al-lafzu ya al-lafzu itu adalah an-nut keucapan ya apa yang keluar dari lisan baik ya kemudian at-tarqib ini susunan jadi seminim-minimalnya kalam itu tersusun dari apa dua kata ya tersusun dari dua kata tapi susunan dua kata ini harus memenuhi aspek yang ketiga yakni al-ifadah memberikan suatu fa'idah nah dia harus memberikan suatu fa'idah informasi yang nantinya ketika informasi itu didengar maka seorang pendengar yakni lawan bicara tidak bertanya lagi kepadanya maka dikatakan oleh para pensyarah-pensyarah terkait definisi kalam itu dan juga yang mendengar karena padatnya informasi gitu ya kemudian yang keempat tidak kalah pentingnya adalah aspek harus memiliki maksud dan tujuan ketika kita mengucapkan suatu kalam ya dan itu semua pun harus berbahasa Arab kita tahu berbahasa Arab berarti menggunakan apa sebagian huruf hijaiyah gitu sebagian huruf hijaiyah maka jadilah hal tersebut nantinya menjadi kalam yang kalam itu nanti ketika sudah bisa disebut sebagai kalam ternyata dia bisa juga disebut sebagai al-kalimah di sini al-kalimah secara bahasa gitu contohnya saya bikin kalimat dalam bahasa Arab ya Zaidun ko imun ya Zaidun ko imun anda tanya kepada Antum ini ditulis dalam bahasa apa Zaidun ko imun Arab bahasa Arab dari mana Antum taunya kalau Zaidun ko imun ini bahasa Arab huruf hija'iyah dari huruf hija'iyah atau mudahnya kalau gak tau huruf hija'iyah pernah dengar orang Arab ngucapin seperti ini ya beberapa hurufnya begitu baik Zaidun ko imun berarti dia sudah mengambil aspek yang mana nih yang ke empat yang terakhir ya kemudian Antum melihat disini ada berapa kata dia kata secara istilah tentunya ya dua dua kata yang pertama adalah Zaid dan kata yang kedua adalah ko ko imun nah ya berarti dia sudah memenuhi aspek yang mana nih tar atau murokab boleh fadhal dia disusun dari dua kata nah kira-kira ya dia memberikan informasi gak kepada kita kalimat Zaidun ko imun ini sudah sudah dia sudah memberikan informasi mana kata yang disitu berfungsi sebagai informasinya ko imun ko imun disini makanya informasi dalam bahasa Arab disebut khobar dan setiap kata yang menduduki ya kedudukan sebagai informasi dia sebut khobar maka ko im disini sebagai apa khobar nantinya kedudukannya khobar ya khobar dia informasi bagi siapa dia informasinya Zaid seakan ko imun menjelaskan apa kondisinya si Zaid berarti Zaid disini dia sebagai predikat ya predikat nah namun dibikin simple sama bahasa Arab karena Zaid letaknya di awal maka dia disebutlah mubtada ya mubtada itu sesuatu yang mengawali namanya yang mengawali mubtada namanya mubtada yang diawalkan boleh yang diawalkan yang diawalkan nah karena dia berada di awal kalimat kemudian dia butuh penjelasan maka dijelaskanlah oleh kata yang kedua dimana kata yang kedua itu sebagai khobarnya maka ini disebut dengan susunan yang mufid susunan yang mufid karena telah memberikan apa fa'idah nah susunan yang mufid itu maka sejatinya sudah membentuk kalimat seperti kita dalam bahasa Indonesia kalimat sempurna kapan dibilang kalimat sempurna ya contoh saya bangun tidur nah itu sudah kalimat sempurna atau saya berdiri itu sudah kalimat sempurna ya saya berdiri dimana subjeknya saya predikatnya mana berdiri ya dia telah memberikan informasi sama disini Zaidun Ko'imun dia bisa kita katakan sebagai apa nanti namanya jumlah mufi jumlah mufidah gitu ya jumlah mufidah nah selesai sudah jumlah mufidah mufidah itu artinya sempurna jumlah itu ya kalimat kalimat disini adalah apa susunan kata begitu susunan kata minimal dua itu yang disebut dengan jumlah nah tapi tidak semua jumlah itu dikatakan mufidah gitu ya nah jumlah mufidah itu kalau susunan minimal dua kata tadi memberikan informasi nah Zaidun Ko'imun disini bisa gak kita katakan kalam bisa tiga aspek sudah terpenuhi tadi satu aspek kita belum membahasnya yakni apa al-lafzu as-sawd an-nutku ucapan nah ketika kita mengucapkan Zaidun Ko'imun maka jadilah dia kalam ya kalau Zaidun Ko'imun disini sudah menjadi kalam maka apa kita bisa memaksudkan Zaidun Ko'imun dengan apa al-kalimah secara bahasa jadi Zaidun Ko'imun bisa kita katakan apa kalimah nah maka kita bisa gantikan diksi kalam dengan diksi kalimah tatkalam menyebutkan kalimat Zaidun Ko'imun ini oke baik teman-teman ya kalimah ini tersusun dari dua kalimah bisa gak demikian bisa karena disitu al-kalimatu fil-lughah yuradu biha al-kalamu sampai sini bisa difahami ini secara lughah aja ya ya secara lughah jadi biar kita gak bingung nih ya soalnya ketika nanti membaca kitab para alim ulama atau bahkan disini ada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan disitu ada kalimatun nah loh ada kalimatun disini masa mau kita definisikan kalimatun disini ya secara istilah yakni satu kata tunggal saja kalau satu kata tunggal saja kan contohnya seperti zaid padahal maksudnya tidak baik kita langsung kaji disini ya ayat al-quran disurah al-mu'minun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman disini maksudnya adalah firman Allah di surah al-mu'minun ayat seratus kalla innaha kalimatun huwa kailuha ya nah disini ya sekali-kali apa nah sekali-kali tidak innaha sesungguhnya dia itu adalah kalimat kalimat ya huwa kailuha yang yang diucapkannya itu adalah perkataan kalimat ya ucapan huwa kailuha yang diucapkannya yang diucapkannya maka menjadi ya pertanyaan kalimatun disini kalimatun disini didefinisikan sebagai sesuatu apa sesuatu yang diucapkan karena domirha disini kan kembali kepada kalimat ko'il itu apa isim fa'il berarti yang mengucapkan yang mengucapkannya berarti sesuatu yang diucapkan baik itu kalimat maka kita harus lihat apa yang diucapkannya ternyata yang diucapkannya itu bukanlah satu kata tunggal melainkan sudah menjadi satu susunan yang sempurna nah maka dikatakan oleh beliau penulis disini hafizullah isyaratun nah jadi ayat ini kalla indaha kalimatun huwa kailuha ini kan ayat seratus ya 6 ayat serah ayat seratus ternyata dia isyarat untuk penggalan penggalan sebelumnya la'ali maupun juga sebagian potongan dari ayat yang ke 99 rabbir ji'un ya rabbir ji'un nah ini kan rabbir ji'un penggalan dari ayat 99 karena ayat penuhnya bagaimana bunyinya ayat full dari ayat 99 hatta hatta iza jاء ahadahum ul mawtu kalla rabbir ji'un nah surah al-mu'minun ayat 99 hatta iza jاء ahadahum ul mawtu demikianlah keadaan orang-orang kafir begitu jadi disini menceritakan keadaan orang kafir ya orang kafir itu kalau kematian datang kepada salah satu dari mereka mereka langsung mengatakan apa ya rabbir ji'un kembalikan aku ke dunia kembalikan aku ke dunia rabbir ya tuhanku ya itu munada ya teman-teman huruf lidahnya dihilangkan nah ya tuhanku ya rabbir kembalikanlah aku ke dunia nah gitu ya nah jadi kalimah disini merujuk kepada ini nah diteruskan diteruskan di apa namanya awal ayat yang keseratusnya la'alli a'malu salihan fima taraktu la'alli agar supaya aku bisa apa berbuat amal kebajikan ya a'malu salihan beramal kebaikan fima taraktu ya terlambatlah ya terhadap apa yang pernah aku tinggalkan disitu langsung dibilangkan kalla innaha kalimatun huwa kailuha terusannya bagaimana nanti wamin wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun la'ilaha ilallah ya wara' ya a'ihim wara'ihim ya kan na'am wara'ihim barzakhun di hadapan mereka itu terdapat barzakh nantinya na'am suatu pembatas ila yawmi yub'athun ya sampai hari mereka nanti dibangkitkan baik ya wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun sampai sini bisa difahami teman-teman semua berarti yang dimaksud kalimat disini adalah susunan kalimat sempurna mulai dari robbir jia'un sampai la'alli a'mal salihan fima tarak ini sempurna kalimatnya mufidah gak ini sangat-sangat mufidah la'alli a'malu salihan kemudian juga nabi kita nabi muhammad s.a.w. bersabda wal kalimatu tayyibatun sadaqatun ini dia di dalam kitab sahib bukhari ya dalam kitab sahib bukhari yang penulis baca nomornya 2989 6 ya nabi pernah bersabda wal kalimatu at tayyibah sadaqatun apakah kita definisikan dia sebagai apa kata tunggal yang baik adalah sedekah enggak ya tidak al kalimatu tayyibah ini adalah perkataan yang baik nah diantaranya apa nasihat ya nasihat nasihat itu apa kalimat maksudnya apa susunan dari suatu kata yang tersusun sehingga membentuk suatu informasi yang berguna dan bermanfaat ya bisa juga ya ketika kita lihat penjelasan al kalimatu tayyibah disini adalah subhanallah alhamdulillah walailah ya kan allahu akbar tasbih tahmid takbir nah itu juga adalah al kalimatu atyibah gitu istighfar juga demikian nah kemudian hadis ya asdaku kalimatin qawalah syairun kalimatu labid nah disini ada labid nih ya ada labid siapa labid disini masuk dalam sahib muslim tuh ya baik al-imam as-sabban rahimah allahu ta'ala al-imam as-sabban beliau ulama nahmu ya di dalam kitab hasiyah sabban ala al-ashmuni beliau menjelaskan siapa siapa nih labid labid ini aslinya adalah labid bin rabi'ah ya labid bin rabi'ah ya al-amiri ta'ib ya siapa labid bin rabi'ah ini al-amiri ya beliau adalah sahabat nabi muhammad sallallahu alaihi dimana labid ini wafat di masa kekhalifahannya usman bin affan ya usia berapa 140 tahun nah ya pendapat lain juga ada yang mengatakan bahwasannya rabi'ah atau labid bin rabi'al amiri ini wafat di masa kekhalifahannya mu'awiyah ya usia 157 ya jadi usia 140 tahun ini ya usia wafatnya itu nah yang mengatakan di masa pemerintahan siapa usman ya kemudian kalau yang 157 tahun umur akhirnya yang sampai wafatnya ini ketika wafat di masa kekhalifahannya siapa mu'awiyah mu'awiyah ya ini ada di kitab hashiya sabban ala 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 asmuni ya naum nah ya dan diceritakan bahwasannya labid bin rabi'ah al-amiri ini dia tidak membaca syair lagi sejak masuk islam insyaallah dia tidak berkata syair jadi memang syair itu sebuah keahlian yang sangat luar biasa di apa namanya di tubuh masyarakat Quraish makanya itu mu'jizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad itu adalah Al-Quran yang isinya adalah perkataan perkataan indah karena memang mu'jizat para nabi yang diberikan oleh Allah itu itu adalah sesuatu yang mengalahkan kelebihan-kelebihan di zaman tersebut contohnya mu'jizat nabi Musa apa tongkat iya karena memang pada zaman nabi Musa yang paling tersohor itu adalah profesi siapa tukang si sihir ya tukang sihir sebab itu mu'jizat nabi Musa ya itu adalah tongkat yang nantinya bisa menandingi sihir-sihir para tukang sihir di apa namanya kerajaan Fir'aun kemudian disini nabi Muhammad diberikan mu'jizat yaitu Al-Quran suatu kalam yang luar biasa untuk menandingi syair-syairnya orang-orang jahili orang-orang jahiliya di surah Al-Baqarah ya kan itu Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan ya di ayat yang ke-23 nah itu paling paling bawah ayatnya tiga baris yang paling bawah itu coba datengin satu surah yang semisal gitu ya coba tuh ajak teman-teman kalian yang tentunya selain Allah kalau kalian benar kalau kalian jujur kata gak ada yang mampu sedikit pun padahal kita tahu syair-syairnya orang jahiliya itu luar biasa Masya Allah teman-teman semua ya kami belajar di jurusan sastra Arab mengkaji syair-syair jahili ini wah luar biasa tingkat kerumitannya berbanding lurus dengan tingkat keindahannya namun tetap yang paling indah itu adalah apa Al-Quran Al-Karim ya makanya menghafal syari itu lebih sulit ketimbang menghafalkan Al-Quran itu ya nah surah Al-Qamar ayat 17 ayat 22 ayat 32 ayat 40 diulang sebanyak 4 kali begitu ya nah langsung kita langsung masuk ke substansi intinya saja disini Al-Quran 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 mahalallaha batilun luar biasa ini ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu apa batil batil maksudnya berhancur punah musnah ya taib batil ya nah ini bagus sekali kalau kita teruskan dari kisahnya tadi ya dimana Labid bin Rabiah disini dia tidak mau bersyair ketika sudah masuk Islam dimana beliau itu pernah berkata beliau berkata Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan gantinya kepada aku dengan yang lebih baik yaitu apa Al-Quranul Karim begitu Al-Quranul Karim Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu pernah berkata kepada Labid bin Rabiah ini wahai Labid bacakanlah kepada aku wahai Labid ya Labid ya bacakanlah kepada aku sedikit syairmu nah disinilah ya beliau apa namanya tidak membaca syair ya nah kemudian beliau malah lebih senang membaca apa ayat Al-Quran diantaranya adalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran nah ini baik nah maka yang dimaksud dari kalimah disini apa perkataannya Labid ini yang dan itu adalah kalimat sempurna yakni kalimat Mufidah nah baru disini beliau penulis berikan contoh kauluka perkataan antum kalimatan ya yang apa namanya mu'athir yang mempengaruhi yang membekas begitu mu'athiratan mu'athiratan seorang khatib yakni penceramah ya orator pengkhutbah begitu ya dia memberikan suatu kalimat yang membekas nah kalimah disini maksudnya apa ya jumlah Mufidah yakah kalam begitu yakah kalam nah ya nah ini maksudnya kalam ya berarti bahasa Arab begitu taip ya nah dan ini kan diserap juga ke dalam bahasa kita bahasa Indonesia begitu ya kalam jika lo dimaksud adalah kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia ya sudah dia disebut dengan kalimat gitu yaitu susunan kata yang memberikan informasi falafzu kalimah makalah fal kalimah fi kullima sabako ya pada seluruh apa yang telah lalu ya baik hadis nabi kalimat tayyibah atau kalimah yang merujuk kepada perkataannya silabit ya kan na'am atau firman Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama kali dicontohkan oleh penulis begitu ya nah di dalam ayat al-quran juga ada lagi dimana Allah katakan kalimah tapi merujuk kepada apa maknanya ya susunan kata yang sangat-sangat berfaidah dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa wa kalimatullahi hiyal'uliyah wallahu azizun hakim ya nah itu di surah apa tuh surah at-taubah ya di surah at-taubah Allah berfirman wa kalimatullahi wa kalimatullahi hiyal'uliyah ya wallahu azizun hakim dan kalimat Allah itulah yang tinggi maksud kalimat Allah itu apa la ilaha illallah itu disebut dengan kalimah makanya la ilaha illallah itu apa disebut kalimatul haq ya dan disebut dengan kalimah-kalimah yang bahkan disebut urwatul usqa dan yang semisalnya ya nah yuradu bihi al-kalamu yang dimaksudnya adalah kalam wahadha huwal ma'na al-lughawi lil kalimah nah jangan lupakan dan inilah yang dimaksud ya dan ini adalah makna lughawi makna secara bahasa untuk apa kalimah sedangkan kalimah secara istilah kita baca disini langsung maksud ya istilah ini tentu menurut siapa ulama nah al-kalimah tu fil istilah adalah qawlun mufradun qawlun mufradun apa itu qawlun mufradun al-qawlu apa itu qawl qawl adalah al-lafzu ad-dalu ala ma'nan yaitu lafal yang menunjukkan atas ma'na lafal yang menunjukkan atas ma'na oke ini qawl dulu kalau mufrad bagaimana mufrad itu ma'la yadulu juz'uhu ala juz'i ma'nahu apa yang tidak menunjukkan nah juz'uhu bagian-bagiannya itu ya kepada satu bagian maknanya jangan bingung dulu ya ya kita langsung lihat contoh nih amfilatul kalimah amfilatul kalimah disini kalimah secara istilah ya nah nih kalimah disini sudah secara istilah berarti contohnya adalah satu kata tunggal muhammadun dia qawl dia menunjukkan makna muhammadun disini ya kemudian mufradnya mana ya bagian dari muhammad bagian dari muhammad ini apa ya huruf hijaiyah baik mimnya ha'nya mim yang kedua dan dalnya huruf terakhirnya itu bagian dia menunjukkan enggak kepada bagian maknanya ya enggak lah makanya disini mufrad layadullu juz'uhu ala juz'imaknahu ya bagiannya tidak menunjukkan ya kepada satu bagian maknanya enggak kapan kapan dia termaknai ketika dia sudah menjadi satu lafal tunggal yang disebut dengan qawl lafal yang menunjukkan atas makna barulah dia bisa dimaknai muhammadun maknanya apa nama lishakhsin nama untuk orang satu zat yang diberikan nama muhammad begitu pula fatimah begitu pula qolamun qolamun ada satu benda yang dinamakan qolamun pulpen artinya kemudian kitabun buku dan baitun dan inilah kalimah secara istilah menurut nuhad yakni ulama nahbu bisa difahami sampai sini lanjut fakitab maka kitab dan yang semisalnya itu apa kalimatun ya kalimatun kenapa kalimatun ya kitab muhammad fatimah qolam baik li anahu lafzun dalun karena dia adalah lafal yang menunjukkan atas makna betul ya walaysa kullu harfin minhudalan ala jus'i min makna ya kan ala jus'i min makna ya dan setiap huruf nih dijelaskan nama beliau setiap huruf yang ada di kitab ini ya nah tidak menunjukkan ya kan leysadalan tidak menunjukkan atas satu bagian dari maknanya enggak ya makanya kalau kita berbicara huruf ya kalau kita berbicara huruf harfin ada dua ada huruf apa ma'ani dan ada huruf mabani ya huruf ma'ani ini adalah huruf yang punya makna huruf yang punya makna itu adalah huruf huruf apa huruf-huruf jer seperti ala begitu kan ya kemudian huruf istifham seperti hal atau huruf jazam seperti lam atau huruf nasab bisa inna yang masuk ke isim ya bisa lan yang masuk ke fi'il itu huruf-huruf yang punya makna begitu ya lam huruf ya kan yang punya makna apa maknanya lam nafi nafin ya kan jazmin kolbin begitu nah inna juga punya makna maknanya apa taukit nasbin begitu ya kemudian apa lan nah maknanya apa nafin wanas fin wastig balin begitu nah huruf mabani ini apa huruf hija hija yang gak punya makna tapi kok dinamakan mabani iya karena dia memiliki fungsi apa untuk membangun suatu kata sehingga itu dikatakan kata karena kata itu kan susunan dari huruf-huruf ya kan kalau berbicara bahasa Arab berarti kata secara istilah itu ya sesuatu yang tersusun dari apa namanya huruf-huruf hija'iyah namun dia harus kaulun mufradun apa itu kaul tadi lafal yang menunjukkan atas makna apa itu mufrad tadi ya dimana setiap bagiannya tidak menunjukkan ya atas satu bagian maknanya selesai sudah pembahasan nah disini beliau berikan catatan yang sangat 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 berfaidah disini sebelum kita tutup ya amanah wadapun contoh kitabu zaidin nah loh kitabu zaidin ini kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya apa frasa ya gitu frasa kitabu zaidin itu artinya kan apa bukunya bukunya zaid gitu yang sudah belajar bahasa arab dasar ini disebut apa susunan idofah karena kitabu disini mudof ya kata yang bersandar zaid disitu mudof ilaih ya kata yang menerima sandaran nah ini masya Allah coba dilihat nih kitabu zaidin ini bukanlah kalimah ternyata kenapa alasannya kita lihat alasannya sama-sama li'anahu murokabun karena dia tersusun tapi tersusunnya bukanlah susunan muktada khobar yang tadi dicontohkan seperti kalim enggak kalau kita katakan kitabu zaidin ini kalim salah ya gak memberikan informasi apa-apa bukunya zaid ada orang datang kepada kita bukunya zaid ya kenapa bukunya zaid ya kenapa belum ngasih informasi berarti dia apa belum kalam tapi disini hanya murokab saja kan tadi sudah saya bilang murokab itu apa susunan dua kata minimalnya disini kita lihat murokab min jus a'in dari dua bagian di mana keduanya bagian pertamanya adalah kitab kitab kan kata pertama kemudian yang keduanya adalah zaid ternyata disini kulun min huma setiap dari keduanya menunjukkan atas bagian makna alladhi dalla alayhi al-murokabu ya alajus il makna kepada satu bagian makna alladhi yang susunan tersebut dalla alayhi yang menunjukkan atasnya ya susunan tersebut ya yang yang dalla menunjukkan atasnya atas makna begitu ya sampai sini bisa difahami maknanya jadi susunan kitab buzaidin disini ya dia yang menunjukkan atas maknanya sendiri begitu ya kitab kitab buzaidin nah murokab disini ya dia tarkib juga tapi tarkibnya idofi tetap dia membutuhkan khobar ya beda dengan tarkib seperti muptada khobar yang apa namanya sudah gak butuh khobar lagi udah sempurna jadi bisa disebut kalam atau jumlah mufidah kalau kitab buzaidin yang enggak masih verasa ya dalam bahasa Indonesia lihatlah definisi verasa itu kan nah ya gabungan antar dua kata sehingga membentuk satu makna menjadi subjek ya berarti butuh predikat ya gitu barakallah fikum ya kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma alimna mayanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wazidna ilma wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin syukran jazakum Allah khairan ala hudurikum wa barakallah fi'ulumina wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa barakatuh wa jazakallah khairan astaghfirullah naam wa iya kum jami'an ya ya